Intro Halo 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 Sobat PB Jarum dimanapun kalian berada Kita kembali bertemu tentunya di Cerita Atlet Nah di Cerita Atlet kali ini saya kedatangan bintang tamu yang super duper spesial Kenapa begitu? Karena dia adalah atlet PB Jarum yang sekarang atau di tahun 2022 ini mempunyai prestasi yang spektakuler Bayangkan baru pasangannya dipasangkan di lima turnamen, tiga turnamen berhasil menjadi juara Bukan turnamen yang tidak bagus gitu tapi turnamennya yang luar biasa Ada medali emas di SEA Games 2022 Kemudian menjuarai Malaysia Open Super 750 dan juga Singapore Open Super 500 Tentunya kalian sudah tahu dong siapa tamu yang saya maksud Sudah hadir bersama saya Fadia Apa kabar Fadia? Alhamdulillah baik Ci Iya nama lengkapnya Siti Fadia Silva Ramadanti Ini nama kenapa panjang begitu ya? Coba diterangin dulu Fadia Namanya Siti Fadia Silva Ramadanti, panjang banget sih emang Ci Iya kenapa bisa begitu ya? Nggak tahu juga Ci itu ada nama dari ayah sama kakek sih Kalau dari ayah Silvanya itu Ci Oke Silvanya karena ayah senang pemain bola Tapi itu dia Ayah senang pemain bola tapi ngelatihnya badminton ya Fadia Oke jadi selama ini memang sudah sangat akrab dengan dunia badminton gitu ya? Iya Oke tapi sebelum kesana-sana mau nanya dulu kabarnya gimana sih? Kabarnya baik Terus hari ini tuh semua orang, semua pecinta badminton sedang fokus ngeliat Fadia bareng Apri Ini prestasi yang di, apa ya? Sudah ada dalam pemikiran atau sebenarnya terlalu bagus? Atau malah memang sesuai ekspektasi dari Fadia? Sebenarnya nggak sesuai, maksudnya jauh di luar ekspektasi Iya kan? Nggak nyangka juga baru dipasangin udah dapat hasil sebagus ini Hasil yang sangat bagus begitu ya Sobat Bawijarum Fadia itu waktu pertama dipasangin sebenarnya waktu latihan lah Udah cocok apa sebenarnya ada kendala apa nggak cocok? Atau awalnya gimana sih? Waktu latihan ya? Waktu latihan awalnya kayak mungkin rotasinya gitu Ci Yang belum enak ya? Belum enak sama sekali Belum enak karena aku kan terakhir tuh main jadi pemain belakang Terus Kak Apri juga sebaliknya gitu Ya lebih kayak banyak bentroknya di situ Ci Maksudnya kayak miskomunikasinya sama-sama mundur ke belakang nih Di depannya malah nggak ada yang dijaga Jadi kosong gitu ya Iya jadi kosong Oke itu sebelum pertandingan yang digelar Yang lima pertandingan ini Itu persiapan berapa lama? Partneran bareng gitu? Itu persiapan hampir dua bulanan Ci Karena kan sebelumnya Kak Apri-nya sempat cedera juga kan? Iya benar Kita nggak jadi partneran tuh di Eropa nggak jadi Terus dua bulan Kak Apri udah bisa maksimal latihan Udah balik lagi ke lapangan Dari situ sih udah partneran terus pokoknya Ya tapi kan dua bulan tuh waktu yang sebentar Fadia Tapi bisa prestasi segitu tuh Makanya Fadia bilang ini sebenarnya nggak nyangka gitu ya Tapi rasa-rasa awal-awal partneran tuh Ada keyakinan nggak sih? Maksudnya ini bakalan bisa nih sama Apri Ada keyakinan ada nggaknya juga sih? Kalau yakin, yakin dimana? Kalau nggak, nggak dimana awalnya tuh? Kalau yakin, yakin di Kak Apri kan udah senior Dia lebih bisa ngebawa aku Terus udah jam terbangnya udah tinggi juga kan Ci Bisa berbagi sama aku juga Kalau nggak yakinnya sih kayak Dari omongan orang aja Ci maksudnya Bisa nggak sih nih? Dia gantiin Grace-nya Poli atau gimana? Itu aja sih Ci Kayak Kakunya Aduh kayak bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Awal-awalnya sih itu sih Ci kendalanya Iya Fadia ini beban yang berat ya Karena gantiinnya itu Grace Apri Yang notabene juara Olimpiade Tokyo Ya memang sih bisa ngerti Maksudnya ini ada satu tanggung jawab juga ya Di sana Fadia Tapi ketika mulai bergulir nih Pertama SEA Games Itu menurut Fadia sendiri Sudah cukup baik hasilnya? Di situ apa? Harusnya bisa lebih nih gue Pas di SEA Games tuh yang bergunya itu aja sih Ci Kayak ada rasa Kok mainnya kayak kurang nyambung gitu Ci Belum enak lah gitu Belum enak ya Dilihatnya belum enak Terus kata pelatih juga kok Kayak belum masih banyak ragu-ragunya Cuman pas di perorangannya Kita abis kalah di bergu Udah banyak ngobrol Komunikasi Enaknya gimana ya Main-main gini atau gimana Setelah diomongin Pas di perorangannya Tau-tau udah berjalan Sesuai apa yang kita omongin Sebelum main di perorangan itu sih Ci Iya, itu berarti Sebenernya pas di SEA Games tuh Udah juga ketemu lah ya Kemistrinya Karena beda pasti kalau latihan Sama pertandingan ya Fadia Tapi sebagai junior gitu ya Di bersebelahan dengan Apri Ini sesuatu hal yang gampang Gampang-gampang susah ya Ci Gampang-gampang susah ya Itu kenapa Pak Dia? Kalau Aku sih lebih Banyak diomongin sama Kak Apri Karena aku juga kayak Aku kan orangnya juga kurang bisa Ngomong atau kayak Ngeluarin Perasaan aku gimana nih Lagi enak atau enggak Cuman Setelah sama Kak Apri tuh kayak Dia bener-bener kayak Ya udah terbuka aja Kalau misalnya ngerasa gak nyaman Ngomong aja misalnya Aku lagi gak nyaman nih Kak Di belakang Lagi gak enak di vannya Jadi lebih terbuka Jadi Pas di lapangan tuh Bener-bener sesuai Apa yang Sama-sama kita mau Itu sih Lebih ke Banyak komunikasinya Bener sih ya Fadia Maksudnya Kalau seadainya gak terbuka Mungkin Jadi susah Untuk poin-poin Kedepannya ya Karena kan Partner gak tau nih Sebenernya yang dirasain Kayak gimana ya Tapi dalam pertandingan Yang berlangsung Berapa kali itu ya Ada gak sih Hal yang Masih harus Diperbaiki lah Untuk Kedepannya gitu Ya Prestasi oke ya Cuma maksudnya Evaluasinya apa gitu Fadia Evaluasinya buat Kedepannya sih Masih banyak juga kan Ci Karena Mungkin pemain-pemain yang Di luar sana Yang top-top 10 tuh Udah ngeliat Aku nih sama Kapri Udah dipelajarin Cara mainnya Buat evaluasinya sih Harus pinter-pinter Cari pola main Gak yang nyerang terus Gak yang defend terus Harus Banyak komunikasinya juga Banyak kayak Cari-cari serangan Dan gak Gampang diketahuin lawan Nah itu Pola permainannya Tapi gini loh Kalau liat nih Permainan kalian Misalnya Grace Apri Dibandingin Apri Fadia Beda loh Beda banget cara mainnya Kita ya yang liat Dari luar gitu Kalian tuh Spartan banget Buset deh Udah kayak Netizen tuh nyebutnya The Minions Minionswati Gitu kan Itu Bener kan Begitu Iya bener Tapi itu hal yang baik Baik atau justru Ada juga itu Kelemahannya bermain Seperti itu Ya ada hal baiknya juga sih Karena kan kita mainnya Pake tempo speednya Cepet juga Kita cari serangan tuh cepet Tapi ya mungkin Kalau kekurangannya Kadang Di set-set terakhir tuh Udah rada Menurun tenaganya Kayak Misalnya Kalau pertandingan Kayak kemarin Beruntun gitu Sempat kayak Tenaga tangannya Kayak udah habis Atau gimana Mungkin Kedepannya Harus Apa Kayak kuatin lagi Iya tapi Kalau bicara pertandingannya Banyak ya kemarin Terus beruntun Kita ngeliatin kalian Dengan cara main Kayak gitu aja Buset Kuat banget nih Berdua Tapi kalau Lihat lagi Di lapangan Netizen bilang Wah ini Apri ini Kayak Protect Protect banget Pada Dan dia Cenderung mau Apa ya Menutup gitu ya Ini kadang Bisa Baik atau Bisa Enggak juga gitu Kayaknya Padahal kamu sendiri Enggak pengen-pengen amat Di cover terus juga ya Atau gimana tuh Kadang kan Aku bilang ya Ci Misalkan Kak aku lagi gak enak Ini belakangnya Atau gimana Kalau akhir-akhir ini sih Kayak gantian-gantian Kadang aku yang cover Kadang ke Apri yang cover Jadi Enggak Kalau awal-awal ya Ci Kayak Kayak di protect itu Semua diambil ke Apri Jadi aku kayak banyak ragunya Cuman sekarang Kayak Kemarin-kemarin Dari mulai Indonesia Master Sampai Singapore Open Kita lebih banyak komunikasi Kayak Yaudah kayak Jaga Apa Masing-masing aja gitu Ci Jadi tanggung jawab masing-masing Nanti kalau misalkan Salah satu lagi gak enak Bisa di cover gitu Bisa di omongin Jadi Cover itu terjadi Kalau memang posisinya Diperlukan gitu ya Kalau gak Sebenernya tetap aja Wilayah sendiri Lebih enak dijaga sendiri gitu ya Oke Siapa dia Itu Perjalanan menurutku Yang tidak gampang Tapi dari Coach Enghian sendiri Pertama kali kalian pasang Dipasang nih Ini sebenarnya udah pasti Banget Ini Atau bakalannya Oke coba dulu Sekian lama Dicoba dulu mah Ci Oke Karena kan banyak banget Kandidatnya yang buat partner ke Apri Nah itu Jadi Dicoba dulu tuh Kemarin tuh harusnya Eropa kemarin itu Ci Yang sempat cancel Dicoba 6 bulan Cuman kalau hasilnya kurang baik Itu ditukar terus Ci Cuman sekarang karena Alhamdulillah hasilnya bagus Jadi tetap dipasangin terus Sebenernya kandidatnya siapa aja sih Apri Selain Kandidat Apri Selain Fadia Kemarin tuh ada Ripka Terus Putri Saikah itu Feby Ada Feby Valencia itu Cuman Tiga-tiganya tuh Cidera Semua Jadi Ripka Yang akhir tahun kan sama Cidera Terus Si Putri Saikah Cidera Feby juga Cidera Benar ya Sisanya nih Aku Terakhir Kandidat terakhirnya Oke Yang paling siap Benar juga ya Kita Gak engeh gitu Ternyata iya ya Dalam kondisi yang Ternyata mereka nih Cidera Tapi mungkin Itu sudah Jalannya gitu ya Sudah jalannya Tapi Gak grogi ya Maksudnya Panteran dengan Apriyani Rahayu Enggak ya Cik Enggak ya Aman aja ya Aman Oke kalau di lapangan Gesturnya tuh dia Sepertinya Ya boleh dibilang Lebih galak Itu bener adanya apa enggak sih Kalau di lapangan tuh Bener adanya Cik Sesuai apa yang dilihat Iya bener-bener Apa sih yang dirasain Fadya Kalau Aku kan lebih kayak Diem gitu ya Cik Cuman dirasainya tuh kayak Jadi aku kayak bangun gitu Cik Di dalam waktu kayak Semangat Malah makin semangat Ngeliat Ayo-ayo semangat Jadi kayak Ayo semangat Jangan yang diem Udah keluarin aja Kalau mau teriak Teriak Jadi akhirnya Keluar semua Cik Apa yang ada di dalam Mungkin tegang Segala macem Jadi keluar semua Jadi mainnya bisa Lepas Iya Fadya Berarti kalau boleh disimpulkan Secara karakter Sudah bertumbuh Dan berbeda banyak nih ya Dari Fadya sebelumnya Dan yang sekarang Artinya lebih terbuka Lebih mau komunikasi Dan dapat partner yang Dia kan super semangat ya Kalau Fadya juga bisa Mengimbangi dengan baik ya Berarti itu mungkin ya Kuncinya ya Iya Yang membuat kalian bisa Sampai di titik sekarang ini Oke nah sekarang Ngomongin cedera Apa bener Fadya ini sekarang Dalam posisi cedera Dan bagaimana sih keadaannya Sekarang sih Alhamdulillah udah Sembuh Total sih Kemarin cuman sempet Pas di Singapura itu Ada sedikit cedera ditumit Ada robek otot sedikit sih Cuman Kemarin Satu bulanan Tiga mingguan Udah sempet rapi Udah normal lagi Alhamdulillah Iya ngomongin Singapur ya Sobat PB Jarum Aku lihat tuh ya Pas Fadya main ya Sempet Menang tapi Nangis Kayak Kok dia gak happy gitu ya Ternyata Sakit ya Fadya Tapi kenapa diterus-terusin Sebenernya sakit tuh Sakitnya udah kerasa Pas di Malaysia Master Abis Malaysia Open kan Malaysia Master itu udah Sempet berasa Cuman pas di Singapura Pas main Semifinal tuh Bener-bener kerasa banget sih Iya Sampai yang Bangun tidur tuh Kok jalan sakit Segala macem Sakit Kayak pemanasan aja Aku kayak duduk doang Cuman tampilan di tempat-tempat aja Astaga Sampai kalau dia bilang Udah kalau misalkan gak kuat Nyerah aja Pas set ketiga itu ci Pas udara berset Iya Kalau gak kuat Udah lepas aja Daripada makin parah Cuman kok Ini masih bisa ketahan gitu ci Tau-tau Sakitnya hilang aja gitu Tiba-tiba di lapangan Aku tuh Beneran loh Bertanya-tanya Kenapa ya Maksudnya Maksudnya ketau lah Ada sesuatu yang terjadi Tapi itu beneran maksa ya Segitunya Gak mau nyerah Fadya Gak mau nyerah Biasa Terus final gimana Nah Lucunya Ada lucu ada sedihnya Pas pagi sebelum final tuh Dicatin sama ada dokter Sama fisioterapi Dan sama pelatih Sama kodidi juga bilang Yakin mau main gitu Udah kayak gitu Udah gak apa-apa Maksudnya lepas aja Cuman tuh pas bangun tidur tuh kok Rasa sakitnya gitu hilang ci Kayak Enggak kok Saya mau main gitu Aku cuman bales Enggak kok saya mau main Gak ditanya Sakitnya gimana Kan ditanya sakitnya gimana Berasa Sebenernya berasa sakit banget ci Cuman Kemauannya tuh Tinggi banget kan ci Kayak Kok harus main Terakhir Terus pas di lapangan Bener-bener Rasa sakitnya bener-bener ilang Pas udahannya udah Gak bisa jalan Udahannya baru ya Aduh bener-bener ya Sobat Bebejarum tuh ternyata Kemauan juga menjadi faktor yang Apa ya Sangat menentukan lah ya Fadya Saya udah liat tuh Dari semifinal tuh Udah bergerak juga Gak terlalu nyaman tuh Udah keliatan gitu Fadya Tapi Apri sendiri gimana Mau Fadya tetap main Atau It's okay juga Kalau kita berhenti disini nih Semifinal misalnya Kayak Dia malah ke Apri bilang kayak Udah kita stop aja Dia yang bener-bener pengen Udah kok stop aja Cuman aku punya Enggak kak aku masih bisa Udah kita fokus Diri kita masing-masing Udah Pas Semi bilang kan sempat ketinggalan Bener Kayak udah fokus kak Aku bisa udah gak usah mikirin aku Aku bilang gitu kan Terus tau-tau Menang kan Kayak Udah deh besok Apa lepas aja Atau gimana Enggak kak aku bisa Aku cuma bilang Terasa loh nih Sobat PB Jarum Kadang-kadang tuh kita Tidak tahu ya Kejadian tuh di Behind the scene-nya tuh Kayak apa Dan sekarang tuh Fadya menjelaskan dengan Sangat jelas Dan jadi saya Nyambung nih sekarang Antara gembira Dan terharu Dan ya Sedih juga sih ya Mestinya harus ngelewatin Seperti itu ya Aduh Tapi dengan Semua hasil itu Target selanjutnya apa Next tournament Apa target Fadya Untuk next tournament Targetnya di setiap Turnamen Pengennya juara terus Rencana kemana Rencana ini Kejuaraan dunia Cuman kejuaraan dunia Sama Ripka Habis itu Jepang open Baru sama Kapri Itu mulai ya Jepang open Sekarang gini Katanya ini kan Kalau bukan katanya Faktanya Sobat PB Jarum Ini Delapan Tujuh pasang ya Ganda putri Di top dunia ini Sudah di kalah Sebenernya Melawan mereka ini Susah gak sih Maksudnya Apa ya Mengalahkan Pemain top ini Susah gak buat kalian tuh Susah ya Ci Karena kan Gak gampang mati juga Gak Satu dua pukulan mati Kan harus rally dulu Segala macem Cuman Aku setiap Mau lawan mereka Dua hari ini tuh Aku selalu Nonton videonya Kayak setiap malam Aku Aku tontonin Dimana dia Kelebihannya Dan kekurangannya Selalu itu yang dipelajarin sih Ci Sampai akhirnya pas di lapangan Kayak Oh udah apal nih Oh bolanya kesini Bolanya kesini Jadi sesuai apa yang aku Tonton Pas di lapangan tuh Bener-bener berguna banget sih Ci Dari itu Dari itu Fadya Pasangan-pasangan yang ada kan Ada Tiongkok Ada Jepang Ada Korea Mana sih yang Menurut kalian tuh Paling challenging Untuk dilawan Paling Susah lah ya Bukan masalah menang kalahnya ya Tapi Paling susahnya gitu Lawan Chen Kinchen Sama Jiayifan sih Ci Oke Itu sih yang paling Maksudnya kayak Mau menang mau kalah tuh Kayak rame terus gitu Ci Imbang lah ya Imbang ya Kenapa mereka yang Kalian sebut tuh Susah gitu Karena mereka punya Serangannya yang Cukup bagus juga Ci Sama defendnya Ulat ya mereka juga ya Iya Gak gampang mati juga Jadi Jadi satu tipe Pemula permainannya Jadi Iya bener-bener Jadi kita gak gampang Sama-sama gak gampang matiin Dan nyari Serangannya juga Sama-sama Susahnya gitu ya Ini rekor head-to-head Sementara Satu sama Satu sama Oke Habis ini mudah-mudahan Kan ya inilah Bakalan jadi musuhnya Terus lah ya Fadiah ya Tapi gini Ada juga teori Yang mengatakan Kalau pasangan baru Biasanya tuh Pasti susah lah Lawan-lawannya Mungkin dalam Setahun gitu Tapi setelah itu Kan lawan-lawan juga Mempelajari Ya kan Fadiah dan juga Apri Ini bisa jadi Itu ujian Sesungguhnya Bagi pasangan ini Menurut Fadiah gimana Kalau menurut aku ya Pasti kan Ci Kayak Mungkin kan sama kayak Aku juga Sering nonton lawan-lawan aku Mungkin pasti mereka juga gitu kan Ci Pelajarin itu Ya mungkin harus Itu cari pola permainan yang berbeda Jadi gak-gak-gak monoton Gitu sih Mungkin ini tipenya nyerang terus Jadi kita Harus ada defense-nya juga Jadi Pola permainannya sama Variasinya aja sih Yang harus ditingkatin terus Ya Fadiah ini Banyak sekali pemain dunia Yang mengatakan bahwa Dalam sistem rally point ini Situasi Lapangan Shuttlecock Kemudian AC Mungkin ya ini Sangat berpengaruh besar Dalam permainan Menurut Fadiah sendiri Pengaruh besar banget ya Ci Karena kan Ya itu setiap Kita kalau gak siap Kadang arah anginnya ke kiri Kok jadi tiba-tiba Bolanya jadi out Atau gimana Jadi itu yang kayak Susah sih Menyelesaikan di dalam lapangannya Apalagi itu kadang gak cuma Menang kalah Tapi juga miring Posisi siat sokok ya Itu yang harus benar-benar Dibas padai begitu ya Tapi sejauh ini Kalian tuh lebih memilih Mana sih Maksudnya Bola pelan Bola kenceng Atau menang angin-kalangin gitu Kalau aku berdua sih kayak Lihat dulu Ci Siapa lawannya Kalau lawannya Serangannya bagus Kita pilihnya Menang angin dulu Karena kalau kita kalah angin Mereka kan serangannya bagus Jadi makin Kenceng Semestinya makin susah Balikin bolanya Jadi lihat dari strategi gitu sih Iya Strategi musuhnya siapa Kita lihat ini dua pasang Yang belum pernah ketemu Sobat Bebe Jarum Yuki Sayaka Kemudian Kim Soeyong Kong Heong ya Belum pernah ketemu Kira-kira Kira-kira Kalau ketemu mereka Peluangnya gimana Luangnya Hajar terus Hajar terus Yakin lah ya Untuk bisa memenangkan pertandingan Dan Jepang open Mungkin Kodidi Sudah Tidak bilang Ini percobaan Tapi mungkin Sudah bilangnya Target Gitu ya Fadya Apa target Dari Fadya Sama Apri Di setiap pertandingan Ngomongnya Targetnya sih Setelah ngeliat hasil yang kemarin Pengennya Setiap pertandingan Harus juara Kalau gak Minimal naik podium Runner up Karena kan kita Mencari poin juga Buat ke depannya Karena kan masih di Ranking sekarang Ranking 40 Kita pengen Ranking 1 dunia Eda Sobat PP Jarum Ranking 1 dunia Pengennya Ranking 1 dunia Berapa lama Kira-kira Menurut kalian Bisa nih Tercapai Ranking 1 dunia Pertengahan tahun depan Mudah-mudahan Ini ya 5 pertandingan aja 40 dunia Dari berapa? Dari 200 Ampun Bayangin ya 5 pertandingan Udah 40 Pertengahan tahun depan Pengen Jadi nomor 1 Ini memang target Yang harusnya sih Masuk akal ya Fadya Karena bukan masalahnya Berapa pertandingan Tapi masalahnya Siapa yang sudah Kalian kalahkan Jadi Kira-kira Musuh-musuh terbaiknya ini Sudah bisa Ya sudah Pernah ketemu Sudah dikalahkan Jadi Chance-nya memang Besar gitu ya Untuk nomor 1 dunia Luar biasa Nah itu Persiapan apa aja sih Yang dibutuhkan Untuk menjadi Nomor 1 dunia Fadya Persiapannya kan Kalau ganda putri Harus kuat Tahan Nah itu Kayak fokusnya Bener-bener Gak boleh hilang kan Ci Karena kan Ya itu rally point kan Bahaya banget ya Ilang fokus udah Lawan udah bisa dapat 5 poin Dapat 6 poin 7 poin Ngejarnya juga susah Jadi harus lebih Kuat lagi Badannya Kuat lagi Kakinya Sama pikiran Sama hatinya Karena kalau main ganda putri kan Gak boleh bosen kan Ci Mainnya Pop Chop Main lama Gak boleh bosen Gak boleh bosen Harus tahan Dan itu berarti setting hati juga Siap lah ya Untuk main Dalam Durasi panjang Durasi lama Dalam durasi panjang Durasi lama Sobat PB Jarum Sobat PB Jarum ternyata Tidak mudah ya Untuk menjadi pemain Ganda putri Hebat Tapi itulah Fadia Dia itu ya Gak gampang nih Di ganda putri Di ganda campuran Sebenarnya juga Sudah bagus prestasinya Junior itu ranking Satu ya Sama Rehan Tapi anehnya Ya bukan anehnya Impiannya lah Lebih tepatnya Tetap di ganda putri Ini mungkin Kita flashback dulu ya Fadia Sebagai Seorang atlet PB Jarum Dan sekarang masih Begitu ya tentunya Itu Kapan Fadia masuk Ke PB Jarum Umur berapa Tepatnya Umur 14 tahun 13 Muka 14 tahun Itu menurut Fadia Sudah cukup Terlambat Apa Masih On track Sebenarnya kayak Rada terlambat Dikit sih Ci Karena kan Biasanya di usia 12 11 gitu kan Cuman Aku pertama masuk tuh Main tunggal dulu malah Oke Main tunggal putri Main tunggal putri Terus prestasi gimana Pas main tunggal putri itu Sempat juara Sirnas Jawa Tengah Waduh lumayan sebenarnya Terus Terus 2015 Dipindah ke ganda Berarti setahun Setahun Itu nangis-nangis dulu Gak mau pindah ke ganda Fadia Tapi maksudnya Pada saat itu Prestasi tunggalnya ini Sudah mulai kelihatan Tidak bagus Atau memang masih bagus Tapi potensinya Lebih ada di ganda Kira-kira apa tuh Masih bagus sih Karena tuh sebelum pindah kan Desember Oktobernya tuh aku juara Sinus Jawa Tengah Terus main Asia Yud Itu di Thailand Karena kan ranking Tunggal ku tuh Empat apa lima gitu sih Masih Oke lah Masih bagus buat ke depannya Karena kan masih umur segitu Masih pemula Benar-benar Benar-benar Terus 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 diputuskan Maksudnya untuk dipindahkan ke ganda Nangis-nangis dulu Nangis-nangis dulu Oke Tapi Menurut Fadia Kenapa pada saat itu Lebih dipindahkan ke ganda Itu sebenarnya bukan kemauan aku Ci Karena pelatih Pelatih-pelatih kayak ngeliat Kamu potensinya sebenarnya Bagusnya di ganda Tapi sempat ngerangkep dulu Waktu main tunggal Enggak Ci malah Enggak sempat main ganda Hah Jadi main tunggal aja Oke Tapi mereka bisa melihat potensi ya Iya Di ganda putri itu Di ganda putri Luar biasa loh Terus Pas pindah nangis Oke Terus Kapan Seorang Fadia kecil ini Menyadari bahwa Oke Ini loh dunia aku sebenarnya Pas pindah 2015 Januari Februari Eh Maret Awal itu ada pertandingan Ci Jakarta Open Oke Partnernya Partner Agata dulu Oke Main ganda putri Disitu aku pertama kalinya Main ganda Terus bisa runner up Ci Aku kalah sama Jepang Terus kayak ngerasa Oh Bener nih Kata pelatih Kalau potensinya lebih bagus di ganda Akhirnya Yaudah kayak Jalanin di ganda Terus akhirnya Sudah mulai mencintai Yang namanya ganda putri Iya Oke Tapi kenapa Dalam perjalanannya Mixnya Prestasinya Juga lebih bagus Malahan Itu gimana ceritanya Fadia Karena aku dipasangin sama Rehan kan Ci Mungkin ngeliat juga Apa potensi aku juga Bagusnya main mix nih Karena Tenaga di belakang aku tuh Kayak kurang itu Ci Tenaganya Pelatih-pelatih bilang Main mix aja Terus Dengan seiring waktu Mixnya emang lebih bagus Prestasinya dibanding gandanya Sampai ke pelatnas pun Mix masuknya Bukan ganda putri Tapi ano Fadia Tetap impian tuh Di hati Fadia Tetap ganda putri Iya tetap ganda putri Oke Kenapa tuh Padahal kan lebih capek Lebih Lebih capek Dan lebih Ya harus beneran Mengeluarkan Segala tenaga Dan kemampuan Apa dibandingkan Kalau main mix Bukan kemampuannya Tetap tenaga Mungkin lebih tepatnya ya Tapi kenapa Tetap memilih ganda putri Karena hatinya lebih Milih ke ganda putri sih Ci Karena dulu Aku pernah nonton tuh Uber Cup 2007 Apa 2008 Ada Ngeresia Polis Sama partnernya Siapa gitu Ci Lupa juga aku kan Aku liat tuh main Kok mainnya kayak Semangat Jatuh sana Jatuh sini Kan kalau main tunggal Gak bisa jatuh-jatuh kan Ci Kalau jatuh Kalau main mix juga Jarang juga kan Ci Cuman kok Wah kayaknya semangat banget Kayak tertantang aja gitu Ci Cuman pas Masuk ke ganda Eh ke ganda campuran Kok hatinya saya Di ganda putri Tapi Prestasinya Kurang bagus di ganda putri dulu Pas junior Malah bagusnya di ganda campuran Itu dia Aku sempat melihat Fadya main tuh World Junior Di Jogja ya Dua Dua-duanya Final ya Satunya Semi ya Ya Quarter final ya Quarter final yang Ganda putri kan Marlah yang ganda campurannya Final Itu kenapa sempat kayak Pingsan loh Di podium Saya lihat tuh Itu kan aku main tuh Dari bergu kan main ya Ci Cuman jeda sehari Abis itu perorangan Oh iya benar Itu aku main ngerangkep terus Main ganda putri Iya main mix Iya main ganda putri Iya main mix Iya Sampai itu pas Sebenernya pas semi final tuh Aku udah sempat ke rumah sakit Karena demam kan Ci Oke Cuman pas final tuh Wah rame banget Orang panas segala macem Penuh banget Penuh banget ya Terus kayak Udah capek banget Udah pucat Kayak udah ilang aja gitu sih Iya udah Berarti memang udah Apa ya Udah Dalam titik Yang sangat lelah Dan sakit juga ya Sakit Pada saat itu Oke jadi Apapun nih Apa ya Jalan hidup kita Tapi tetap harus punya impian ya Tetap harus tahu hatinya mau kemana gitu ya Makanya sekarang Terwujud ya Impian dari Fadia Kalau bicara perjalanan karir Fadia Siapa sih pelatih yang berjasa Menurut Fadia Dalam perjalanan karir Dari mulai kecil Sampai akhir sekarang ini Aku dari pertama megang rakyat tuh Diajarin sama ayah Sampai masuk ke PB Jarum Itu ayah semua yang latih Oke Dan mungkin ada Om Trikus juga yang bawa aku ke Maksudnya mengenalin ke dunia Maksudnya kayak Sirnas atau gimana Terus pas masuk Tunggal ada Mas Wahyu Oke Terus yang ngeliat potensi aku di ganda nih Om Rudy Oh oke Om Rudy Apa Om Rudy bilang Sampain ke Mas Wahyu Apa Bilang Fadia Bagusnya main ganda Mulai dirayu lah ya Mulai dirayu Untuk pindah ke ganda Oke Terus Setelah itu siapa lagi Selain tiga tadi nih Kemudian sekarang di Pelatnas Di Pelatnas ada Mas Sapit sama Kodidi Itulah pelatih-pelatih yang berjasa ya Tapi Mau tanya tentang ayah Seberapa Berarti Ayah bagi Fadia Sangat-sangat berarti sih Cik Karena Aku kan dulu Ayah kan punya klub Punya klub kecil di desa lah ibaratnya Gak ada biaya Jadi latihannya terus sama ayah Terus Oke Jadi mau kemana-mana Pokoknya sama ayah Pertandingan dari Bogor Sampai ke Tanggerang pun kita Naik motor Cik Berdua ayah Karena ayah yang bener-bener kayak Pengen banget Anaknya jadi Pemain gitu Pengen banget masuk ke Klub Jarum Awalnya itu Luar biasa ya Perjuangannya Dan ayah ini sangat Sabar dan Sayang ya Sama Fadia Maksudnya Dari situ lah Mulainya Kalau enggak Enggak akan ada Fadia yang sekarang ya Betul sih Terus Ketika di titik sekarang Gimana Ayah Bagaimana Apakah masih Kasih masukan Atau gimana Hubungannya sekarang Ketika Fadia sudah Menjadi Impian terwujud lah ya Pastinya ayah Seneng banget Kayak Selalu Ngasih tau Kalau evaluasi terus Itu Ci Kayak Selalu ngingetin Kalau udah di Apa Di titik ini Tetep harus Apa Ingat orang-orang yang Berjasa Sama Berjasa buat hidup kamu tuh Siapa aja Enggak boleh lupa Itu Ayah tuh kayak Bener-bener aja Enggak bisa diungkapin Maksudnya Apa ya Ya Ternyata perjalanan Dari awalnya ini ya Fadia yang Begitu Sulit Tapi Ayah tuh Mau banget ya Berarti Ayah tuh melihat Potensi ya Sebenernya di Fadia ya Tentang Ya tadi ya Peran ayah Saya tertarik disana Itu berarti Dari dulu Memang sudah melihat Potensi Fadia Iya Tapi perjalanannya Perjuangannya Kayak gimana sih Fadia Perjuangannya Biar Biar gak telat Biar gak telat gitu Fadia Biasanya main Jam 10 pagi Jadi Jalan Jam 5 Subuh Abis sholat subuh Langsung Ya ampun Sampai Itu aku diikat gitu Pakai sarung gitu Sama ayah Biar aku kalau tidur Gak jatoh Diikat itu Biar peluk ayah Sampai ke Senayan Dari Gunung Putri Ke Senayan Kita naik motor Aduh Aduh Speechless Terus Apa Dengan Seperti itu Kemudian Kalau hujan tadi Maksudnya gimana Kalau hujan harus berhenti itu Gimana Fadia Maksudnya Karena aku punya Tas raket itu Cuman satu dulu Yang Ransel gitu Jadi raketnya Gagangnya itu Ada di atas Kan itu handuk Kan kalau Basah kan Gak bisa dipakai kan Jadi harus berhenti dulu Harus diikat dulu Diikat dulu Di bagian gripnya itu Diikat pakai plastik Waru bisa jalan lagi Karena kalau Kehujanan Udah gak bisa main Ya ampun Dari gagang kayunya Pasti udah Basah Gak enakan ya Gak enak ya Itu Dalam waktu Berapa lama Ayah Beneran Ya Nemenin terus gitu Fadia Dari umur Delapan tahun Pertama ikut pertandingan Sampai Sebelum masuk ke jarum Umur tiga belas tahun Dari lapan tahun Sampai tiga belas tahun Kemana-mana Sama ayah Naik motor Kemana pun pertandingan Mau di Cikarang Mau di Bandung Naik motor Gak tahu lagi Sobat Selapan sampai Sampai tiga belas tahun Terus kalau misalnya Untuk peralatan Dan segala macem Itu juga Tentu sulit Juga untuk Ada lah Bagaimana Fadia Untuk bisa Tetap main Begitu Itu Kadang kalau aku juara Gitu ya Cik Ada yang Misalkan Ada bos-bos itu Temannya ayah Yang ngasih sepatu Aduh Sedih juga sih Kayak ngasih raket Buat Fadia Jadi Rasanya Kalau pas pertandingan Waktu kecil itu Pengennya juara Biar Dikasih raket Karena kan ada Udah diomongin Kalau Fadia juara Nanti om Kasih raket ya Nanti Ada temannya ayah Mau ngasih sepatu Ya ampun Karena gak ada Gak ada biaya Buat beli Sepatu Buat beli raket Maksudnya Perjalanan yang Sangat berat ya Fadia ya Tapi Bersyukur ya Ayah itu sangat Sabar ya Konsisten Di titik sekarang Fadia mau Kalau harus ngomong Sesuatu ke ayah Apa yang Fadia pengen Sampaikan Ya Makasih ayah Udah Dari dulu Apa Berjuang buat aku Walaupun Aku tau ini ayah susah Tapi Ayah tuh gak pernah ngeliatin Di depan aku Kalau dia susah Selalu kayak Yaudah yang penting Buat anaknya Buat keluarga Buat anaknya Itu sih Itu juga Luar biasa ya Pasti Fadia juga tau Dia gak gampang ya Tapi dia sangat bisa Menyemangati Dengan caranya Aduh saya juga Jadi ikut Terharu Oke Tadi udah ngomongin Sobat Pebejarum Siapa saja orang yang Berjasa bagi Fadia Tapi ayah ini Menjadi satu sosok ya Yang sangat luar biasa Tentunya di mata Fadia melihat Awalnya Karena ada awal Itulah yang membuat Fadia berada di titik Sekarang ya Fadia Terus kalau Kita balik lagi nih Flashback lagi Ke Keduaraan yang ada Di junior tuh Prestasi ganda campurannya Luar biasa Juara lagi Di AJC ya 2017 Kemudian WJC juga 2017 2018 Terus Masuk ke pelatmas pun Karena Sektor ganda campuran Terus Gimana ceritanya Bisa berpindah ke Ganda Putri tuh Fadia Jadi tuh aku Masuk pelatmas pun Karena Ada partner aku Agata di Ganda Putri Jadi aku latihannya tuh Cuman aku doang ya sih Satu-satunya pemain Yang latihannya Dibagi dua Senin sampai Rabu siang tuh Di Ganda Campuran Rabu sore Sampai Sabtu Di Ganda Putri Itu selama Dari Dua tahun Jadi itu Mungkin Plan Dari PBSI Untuk lihat nih Sebenernya Mungkin gitu ya Fadia Mana yang paling cocok Sektornya untuk Fadia gitu ya Terus Kenapa akhirnya Berpindahnya Kok Ganda Putri gitu Semua orang juga Nanya gitu kan Cik Loh kok Kemarin abis runner up loh Dua kali WJC Hasilnya bagus Kenapa Ganda Putri yang dipilih Soalnya kan Ganda Putrinya Aku kurang Berprestasi juga Cik Hasilnya kurang bagus Di juniornya Cuman kok Hati tuh kayak Aku pokoknya Harus main Ganda Putri nih Aku pengen main Ganda Putri nih Aku pengen kayak Jadi Penggantinya KAG lah Maksudnya ada di Di nomor duanya Di bawahnya KAG Karena kan di Ganda Putri Gak ada siapa-siapa lagi Aku pengen banget Aku harus bisa nih Nyaingin sama KAG Harus bisa ada Di bawah satu level Atau dua level Harus setara Akhirnya Pertanyaannya datang Ketika 2018 itu Mau yang mana Saatnya memilih Itu dipilihkan Oleh pelatih Apa Fadia sendiri Yang akhirnya Memilih Sebenernya Sebenernya ada Om K Om Nova tuh bilang Kayak Kamu mau mainnya Dimana Hatinya Dimana Sebenernya Pengen main Ganda Putri Om Aku bilang gitu kan Terus Oh yaudah Gapapa Kata pelatih Ganda campuran Om Nova kan Yaudah Gapapa Ganda Putri aja Tapi Ya harus Bener-bener Harus mati-matian Karena kan Ganda Putri ya Durasinya panjang Mainnya harus Pake tenaga Segala macem Aku cuma Dikasih tau Terus besokannya Kayak Yaudah aku Jalanin di Ganda Putri Kayak Mix Yaudah tinggalin Sekarang main di Ganda Putri Iya Tapi pertama Main Ganda Putri kan Kalau liat track Apa Perjalanannya Kan juga gak gampang Fadia Ada gak Sempat Sebelum ketemu Apri ya Rasa-rasa Aduh kayaknya kok gak gampang juga Ini kok Challeng banget Dan pemikiran-pemikiran lainnya Apa yang Fadia pikirkan Pada perjalanannya ini Di memilih Sektor Ganda Putri Kayak Dari Orang Apa Orang-orang juga bilang kayak Kok Kamu mau Ganda Putri sih Dibilang gitu Itu Ganda Putri kan susah Saingannya berat Iya Kalau mix kan Dibawa cowok Seenggaknya masih bisa Bersaing atau gimana Kalau Ganda Putri kan Bener-bener dari nol Susah Kayak Ada pikiran sih Ci Pas Akhirnya setahun tuh Di Ganda Putri kayak Wah ternyata Iya nih Bener nih Susah Berat Iya Mau masuk top dunia tuh Level dunia tuh Susah banget ganci Sayangannya Bener Terus abis itu kayak Ah yaudah gak apa-apa Harus kerja keras lagi Berarti emang kan Ganda Putri harus kerja keras Apa yang Om K bilang tuh Ternyata benar Harus Ekstra latihannya Tapi tetep Masih punya keyakinan Pada saat itu ya Tetep punya keyakinan Luar biasa loh Padahal kalau lihat Sektornya nih ya Fadia Ganda campuran kita bagus loh Track kita bagus Gitu Artinya ada Wibutet Ada kemudian Pramel Ya beberapa tuh udah Di top dunia Tapi Ganda Putri Harus diakui tuh cuman Ya baru Apri Sama Gail Yang di bawahnya nih Ya cukup berjarak gitu ya Tapi Tidak membuat Fadia Berpikir gimana-gimana Tetep coba Walaupun setahun itu Gak gampang gitu ya Gak gampang Ci Karena pikiran aku Karena di mix banyak-banyak Maksudnya banyak yang ada Wakilnya udah Banyak wakilnya Di Ganda Putri kan gak ada nih Aku kayak Aku pengen banget Aku gak mau jadi nomor sekian Aku mau jadi nomor satu Nah itu Jadi melihatnya ini View-nya yang dirubah ya View-nya Fadia Ternyata melihat Justru inilah kesempatan ya Kalau bisa Apa Beneran Aku mau mencapai Yang Ganda Putri Karena kesempatannya tuh Ada gitu ya Dan baru satu pasang ya Jadi pada saat setahun ini Oke Tidak Menurut Fadia Setahun ini berjalan baik Tidak baik Oke saja Pada saat pindah Ganda Putri ini Masih kayak Oke aja sih Karena kan Baru dari junior Menaik ke level senior Jadi kayak baru setahun ini Kayak Kayak banyakin jam terbang Atau gimana Cuman tuh udah ada pikiran Wah berat sih ternyata Kayaknya Iya Maksudnya tuh Kalau lihat Ganda Putri Jepang Korea Tiongkok tuh kayak Gak gampang banget Dilawan gitu loh Fadia Iya bener gak sih Bener banget sih Dan lawan mereka tuh ya Ya banyak lagi Pasangannya gak cuman sepasang gitu Mereka tuh punya berapa pasang ya Jadi memang tantangannya Besar disitu ya Jadi apa perubahan yang Fadia lakukan Kemudian untuk bisa Ya akhirnya seperti sekarang Perubahan latihan Atau perubahan pemikiran Atau perubahan apa Yang Fadia lakukan Perubahan dari Latihan sih Ci Karena apa Banyak ngobrol juga dari KG Banyak senior-senior Karena kan aku seneng kayak Sharing Seneng kayak cerita Apa denger Masukan Ini kayak Bakat aja gak cukup Kalau di Ganda Putri Harus kerja keras Ternyata itu semua bener Ci Kayak Bakat Skill aja gak cukup Kalau main Ganda Putri Kalau kita gak kerja keras Semua pasti ketutup Kalau kita mau kerja keras Mau mati-matian di lapangan Itu bakat tuh bakal muncul sendiri Dan ternyata Sampai detik ini Itu si Ci yang jadi pegangan aku Iya Good insight ya Artinya Bakat tidak cukup Kerja keras Ini juga harus yang Extra luar biasa Untuk mencapai kemenangan itu ya Nah ngomong-ngomong soal Role model Siapa sih Idola dari Fadia ini sebenarnya Idolanya sih Mungkin panutan sih ya Ci Mungkin kayak Dulu aku seneng banget Sama Zhao Yunlei Dari China Karena dia main mix Iya Main Ganda Putri Iya Terus Cibutet Sama Kage Iya Itu Apa memang Panutan yang Tidak hanya Mungkin di dalam lapangan saja ya Tapi di luar lapangan ini Banyak memberikan inspirasi ya Fadia Dan kalau Mengingat lagi Nasehat-nasehat yang paling Fadia ingat nih Misalnya pada saat Masih di PB Jarum Misalnya di PB Jarum lah Siapa yang Nasehat Fadia itu Untuk Fadia ya Yang paling Diingat Nasehat dari Om Rudy Oke Apa katanya Iya dia bilang kayak Kamu tuh punya kelebihan Dia bilang gitu kan Aku kan Kurang percaya diri Ci orangnya Terus Om Rudy tuh kayak Kamu tuh punya kelebihan Apa Nggak boleh kayak Ngedown Apa Gimana Aku tuh soalnya kadang Ngerasa kayak Aku tuh jauh banget Ternyata tuh enggak Kata Om Rudy gitu kan Kamu tuh bisa punya kemampuan Nggak mungkin Saya pilih kamu Yang nggak berpotensi Saya tahu kamu berpotensi Dan bisa ada di Apa Level dunia masuk ke pelatnas Dia bilang kayak gitu Percaya deh Itu sih Ci Yang mengena ya Jadi Meyakinkan Kemampuan Fadia ya Dan memang Itu ternyata kunci Banget ya Untuk bisa Meraih Ini ya Kemenangan By the way Ngomongin So Yunle tuh Bisa loh Ngerangkep Ganda Ngerangkep ganda campuran Fadia Ada kepikiran Nanya Buat saat ini sih Nggak ada kepikiran Buat main ganda campuran Tapi suatu saat Nah suatu saat Kalau Seandainya Main ganda campuran lagi Gimana Apakah Ya suatu saat kan Nggak tahu ya Apakah masih ada Kemungkinan juga Ya boleh lah Boleh ya Untuk bisa main ganda campuran ya Oke Jadi Kalau bicara perjalanan Fadia ini Ternyata Sobat Bejarum Tidak mudah Bahkan sama sekali Tidak mudah Dari awal Terutama ya Fadia Saya baru tahu Kalau sebegitunya Perjuangan ayah ya Kemudian di PB Jarum sendiri Dari tunggal Ganda campuran Ganda putri Sampai akhirnya Di Platmas sekarang Nah Kalau berkaca dari situ Gimana Fadia ini Melihat Junior-junior Atau atlet-atlet juniornya PB Jarum Yang sekarang ini Menurut Fadia sendiri Gimana Ya buat saat ini Junior-junior di PB Jarum Banyak banget bibit-bibit yang bagus ya Cik Karena kan dulu tuh Jarang juga Anak usia 11 sampai 15 tuh Yang udah menonjol Ya Cuman sekarang kayak Kemarin dari hasil-hasil pertandingan Karena aku juga Sering ngeliat juga kan Di PB Jarum Di Instagram Wah atlet-atletnya udah banyak Udah banyak banget Udah Bibit-bibitnya udah Bagus-bagus semua Iya Jadi pesennya tuh apa Fadia Untuk Adik-adik Di PB Jarum ini Ya pesennya Jangan sia-siain waktu Karena Waktu kan berjalannya cepat Jadi Waktu Waktu itulah Yang gak bisa diulang Makanya sekarang Udah ada di PB Jarum Manfaatin fasilitasnya Manfaatin pelatih-pelatih yang Top-topnya Buat ke level selanjutnya Iya Jadi jangan menyianyikan Waktu yang ada ya Harus yang Lakukan yang terbaik terus Kalau untuk Adik-adik Yang mau ikut audisi Pesannya apa Fadia Pesannya jangan Jangan Gak pede Jangan gak percaya diri Karena Awalnya aku juga Seperti itu Seperti sama kayak mereka Dari desa Pengen banget Masuk ke Jarum Dan akhirnya sekarang Kesampean Pokoknya buat yang Mau ikut audisi Percaya diri Sama lakuin yang terbaik Iya bener Kadang kita merasanya tuh Karena mungkin dateng dari Ya bukan Klub besar Klub kecil Atau malah latihan Cuma dengan ayah Atau gimana Itu yang tidak boleh Jadi halangan Semuanya belum tentu ya Yang penting tuh Harus bisa Melakukan yang terbaik Pada saat audisi ya Karena Memang Tidak pernah ada yang Tahu Jalan Apa untuk menjadi juara Buktinya Kalau mengaca dari Perjalanan Fadia Ini luar biasa loh Maksudnya Naik turunnya tuh Rollercoasternya Ini luar biasa Tapi itu semua bisa Dilewati dengan tadi ya Percaya diri Kerja keras tadi ya Fadia ya Kemudian Kalau untuk Terakhir nih Kejuaraan dunia Di Jepang ya Fadia main Bareng RIPKA ini ya Persiapan gimana Sejauh ini Sejauh ini Persiapan udah Cukup bagus Ci Udah Maksudnya Kita udah nyatuin Kemistri lagi Di lapangan Balik lagi soalnya Soalnya kan Kadang gak gampang juga Ada beberapa pola Yang berbeda Tapi harus Cepat disesuaiin lagi Karena Karena juga Karena setiap hari Emang ketemu terus kan Ci Yang RIPKA Latihan bareng Jadi Kita harus bisa Ngatur polanya lagi Buat siap di kejuaraan dunia Target apa sih Ada target atau enggak Fadia Target pasti ada Cuman gak mau muluk-muluk Ya pengennya sih Naik podium dulu Amin mudah-mudahan ya Terus ada gak Pesen dari APRI Apa gitu Ya pesen dari ke APRI kayak Main nothing tulus aja Tetep jadi diri Kamu sendiri Enggak apa Enggak Jangan dengerin omongan orang Ah Fadia udah juara nanti Cocok gak ya sama RIPKA Atau gimana Tetep aja balik ke diri sendiri Karena kan Demi Indonesia gitu kan Ci Ya Jadi harus profesional Sama lakuin yang terbaik Bener juga sih Maksudnya ini partner yang Memang dulu partner Tapi ini kan sekarang Balik lagi Jadi udah harus Fokus aja sama Persiapan diri ya Nanti toh di lapangan akan Bisa dilakukan segala sesuatunya Kalau masing-masing individu siap gitu ya Fadia Oke baik Terima kasih Fadia Sudah hadir disini Terima kasih Untuk memberikan inspirasi ya Kepada Para pecinta bulu tangkis Kepada Sobat PB Jarum Mudah-mudahan ini juga bisa Menginspirasi Atlet-atlet muda lainnya Di PB Jarum Yang juga mau ikut audisi Begitu Sukses terus juga buat Fadia Terima kasih Fadia Sobat PB Jarum Itulah tadi Pembicaraan yang Panjang Yang menginspirasi tentunya Melihat perjalanan seorang Fadia Dari sejak dia Kecil Hingga sekarang ini Mampu berprestasi luar biasa Mengharumkan nama bangsa dan negara Yang perlu dilihat adalah Bagaimana Perjalanan seorang Fadia Belajar dari perjalanan seorang Fadia Bahwa Kerja keras diperlukan Harus percaya diri Tidak pantang menyerah Itulah nilai-nilai Yang harus dipunyai Oleh Seorang atlet Buletangkis Sobat PB Jarum Jangan lupa untuk Like, subscribe, komen Youtube-nya PB Jarum Dan Sobat PB Jarum Sekarang saatnya Kami harus berpisah Dari hadapan Anda Kita akan berjumpa lagi Di lain kesempatan Dan mari kita teruskan Semangat juara bagi Indonesia Bye-bye currently Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton